Menurut Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, sampai saat ini pihak Pertamina belum melakukan koordinasi kepada pemerintah kota Pontianak terkait sulitnya masyarakat untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Padahal, Edi menilai penjelasan terkait permasalahan tersebut sangat dibutuhkan untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat luas. Keluhan terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite ini telah dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir di sejumlah SPBU di Kota Pontianak. Akibat kekosongan tersebut, warga pun terpaksa mengisi BBM jenis Pertamak yang harganya lebih mahal. Maulid Pond TV memberi tekan.